Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Andrian Taufik Rahman Akan mereview untuk bagian yang ketiga Yaitu tentang rencana aksi yang diperlukan seorang Untuk menggapai mimpi-mimpinya Kesemilan adalah belajar dari orang yang sukses Mengambil indisari dari kata Pelajarilah ilmu dan duduklah di tempat orang-orang belajar ilmu Dan sesungguhnya tidak ada kegagalan bagi seorang yang berakal Dan bertawan dengan orang-orang yang berilmu Contohnya yaitu di Pondok Pesantren Kita berkumpul bersama-sama mempunyai tujuan yang sama Yaitu untuk mencari ilmu Disini kita dilatih bagaimana kita belajar tentang ilmu Tidak hanya belajar kita juga dikumpulkan oleh orang-orang yang mempunyai satu tujuan Yaitu mencari ilmu Disini mengambil contoh dari kata Jika kau ingin sukses Bersabarlah seperti Nabi Ayub Jangan pernah menyerah seperti Kolonel Saunders Jangan lupa bersedekah Jangan jadi korun Jangan berhenti mencoba Seperti Thomas Alva Edison Berlatih keras seperti Anna Kounikova Dan milikilah mental juara Seperti Michelle Sekuman Sher Poin ke-10 adalah menjadi kreatif untuk bertahan Siapa yang mengembala kambing di padang luas Lalu terlena dan tidak menjaganya Kambing itu akan dimakan harimau Dimana kita sudah menjadi seorang pengembala Dan mengembala kambing di padang luas Maka janganlah kita terlalu terlena Dengan apa yang sudah kita dapatkan Kita harus semakin waspada Karena kita dianjurkan untuk selalu berusaha Dan janganlah terlena akan sebuah kreatifitas kita Kita raih untuk bertahan dan menjadi orang yang sukses Jika kita terlena Maka kekreatifitasan kita akan hilang begitu saja Maka dari itu kita pertahankan Apa yang menjadi potensi yang kita miliki Poin ke-11 adalah bangun jaringan Mengambil indisari dari kata Mangkasuro ihsanuhu Kasuro ihwanuhu Siapa banyak kebaikannya Banyak pula temannya Disini kita diperintahkan untuk membangun jaringan Yaitu tidak hanya pada diri kita sendiri Tapi kita meminta Masukan dari teman kita Dari satu, dua, dan lain sebagainya Semakin banyak jaringan Atau komentar dari teman-teman kita Maka semakin pula banyak pengalaman kita Untuk itu Kita bangunlah jaringan kita sebanyak-banyaknya Dan jika kita semakin banyak kebaikan yang kita berikan kepada seorang Maka banyak pula teman-teman kita Dan semakin banyak pengalaman kita Untuk menjadi orang yang sukses Poin ke-12 adalah Jangan terlena dengan kenyamanan Mengambil indisari dari kata Keinginan dan kejahatan Sesaat sangat mungkin Membuat kesedihan dalam jangka yang sangat panjang Keinginan dan kejahatan Yang melalui pikiran kita Yaitu saat kita terlena dengan sebuah kenyamanan Itu akan membuat sebuah penyesalan Atau kesedihan yang sangat panjang waktunya Karena itu Jangan biarkan zona nyaman Menjadi salah satu alasan Kamu untuk menjadi orang yang sukses Karena kenyamanan itu Bisa saja membuat kita terlena Dan keterlenaan itu akan membuat penyesalan Kesedihan yang sangat panjang sekali Poin ke-13 adalah Pelopor Bukan pengekor Mengambil indisari dari kata Pelopor itu mempunyai keutamaan Walaupun pengikutnya lebih baik Contohnya yaitu Kampung Banjarsari Hanyalah satu kampung Di pinggiran jalan Fatmawati Yang dapat di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan Di tengah-tengah kehidupan Jakarta Yang penuh dengan polusi Kampung ini menjadi kampung Yang sangat luar biasa Adalah ibu hari ini Bambang Wahono Yang sejak tahun 1992 Mulai menggalangkan Gerakan kampung hijau Mulai dari rumahnya sendiri Hingga mendorong tetangganya Untuk juga ikut berlatih Untuk mengurangi Dan memanfaatkan kembali Dan mendor ulang Pengoposan sampah organik Serta menanam pohon Pada awalnya tidak menyakinkan Bahwa kampung itu akan menjadi Kampung yang luar biasa Akhirnya semua warga mengikuti Tentang caranya ibu hari ini Dalam memanfaatkan Bahan organik Itu menjadi Daur ulang yang sangat luar biasa Akhirnya kampung itu Mendapatkan bantuan dari UNESCO Sebagai proyek percontohan Untuk pengelolaan Limbah rumah tangga Sebagai LSM Juga ikut mendukung gerakan ini Lambat laun jadilah Banjarsari Sebagai kampung hijau Mendapatkan berbagai penghargaan nasional Yang selanjutnya adalah Poin ke-14 Yaitu tinggi bagai bintang Bukan awan Mengambil inti sari dari kata Rendah hati dan jadilah bintang yang menjulang di langit Walau dalam bayangan air sekalipun Ia tetaplah menjulang tinggi Dan janganlah seperti awan Yang terkadang ke langit Seakan-akan tinggi Padahal tidak ada isinya apa-apa Disini kita dicontohkan Mempunyai mimpi yang tinggi itu Sebagai bintang Bukan sebagai awan Karena tingginya bintang itu Selalu menyinari kegelapan Meliputi seluruh ruang bumi Jauh di langit Disana bergelap kelip Bintang bercahaya menerangi langit Berbeda dengan awan Yang seakan-akan menjulang tinggi Tapi sama sekali tidak ada isinya Bintang adalah sang juara Ia mempunyai cahaya di dalam dirinya Yang tercermin pada kehidupan sehari-harinya Poin kelima belas adalah Teruslah menjadi seorang pembelajar Wahai saudaraku Kamu tidak akan mendapatkan ilmu Kecuali dengan enam perkara Yang akan kuperitahukan perinciannya Dengan jelas Pertama Akal sihat atau kecerdasan Ketamakan terhadap ilmu Kesungguhan Harta benda atau bekal Bergaul dengan guru Waktu yang memadai Mengenai kelebihan Bukuman jadah-wajadah Penjelasan disini sangat sistematis Mulai dari tiga bagian Yaitu bagian pertama Tentang bagaimana Mengubah cara pandang manusia Untuk selalu berpikir positif Jadi yang pertama adalah Dengan cara mengubah Cara pandang manusia Untuk menjadi Selalu berpikir positif Pertama dari pikiran kita Yang kedua yaitu Bagaimana cara mengembangkan potensi yang kita miliki Yaitu pada diri kita sendiri Apakah potensi kita Dan mana potensi kita Dan bagaimana cara mengembangkan potensi yang kita miliki Yang ketiga adalah Rencana aksi Untuk seseorang Dalam menggapai Mimpi-mimpinya Yaitu untuk merealisasikan Dari apa yang kita miliki Untuk merencanakan Aksi selanjutnya Untuk menjadi orang yang sukses Mengenai kekurangan Mungkin bagi para pelajar Sangat susah Untuk memahami Arti Dari contoh-contoh Yang diberikan oleh Akbar Sayenuddin Yang kedua adalah Mengenai tentang dalil Ditulis dengan berbahasa Indonesia Harapan bagi saya adalah Dalil ini ditulis Dengan berbahasa Arab Agar mudah dibaca Dan ketiga adalah Bahasanya Bahasa untuk bagi tingkat pelajar Itu juga mungkin Sangat sulit Untuk dipahami Buku ini Kata-katanya itu Layaknya Untuk Orang yang Pelajar Menengah Dimana seperti contohnya Mahasiswa Perguruan tinggi Dan lain sebagainya Demikian dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton